wui halo mas selamat datang om anda masuk lagi kok waktu sama uca pake aja ini gak sih men enggak ya wui ngeri yang merah tau boy ngeri ya ngeri alhamdulillah sekarang kita lagi ada di para space maksudnya macam ni tidak gak gitu semua tu dia tepuk-tepuk gitu hahaha eh ini air siapa bang air ko bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di wabarakatuh alo omers balik lagi bersama 24 garage nah hari ini kita eh oke kita pinggir nah hari ini kita bersama om manda dan om delon wiii om? seriusnya dia? tegang buset nah ini lah style nah something sudah tinggalkan tinggalkan saja dan ini bersama ada om oki juga ini sebenernya om oki disini yang mengincar sesuatu ternyata tidak dibawa om us wah not for sale oke sehat bang sehat 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 bang manda sehat? kayaknya familiar ya bang manda nih ya ya sudah 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 tiga kali dengan batik yang sama oke saya mau nanya om delon deh om yuk sejak kapan mainnya om? main ini lah om kalau hot wheels udah lapang sekitar 10 tahun kalau balap sekitar 2000 eh akhir 2000 oh sebelum covid tadi ya? itu pun diracun kawan-kawan sesama komunitas jadi itu pun diracun sama kawan-kawan komunitas jadi tertantang untuk balap itu apa mobil pertama? balap itu pertama kalau mobil koleksi itu dulu ya jaman-jaman yang ngetep-ngetep itu sekitar tahun 2000 14 itu kayak Morris kayak Datsun oh iya bener kayak apa? eh Skyline Skyline itu Mazda awal-awal itu kalau untuk balap pertama kali ya kita pertama kali ya nama newbie balap itu masih ya kayak vanikar-vanikar itu lah itu pun dulu belum belum ada balap ini kan setiap tahun atau setiap event itu ada update-update mobil terbaru yang laju gitu pada saat itu masih vanikar-vanikar mustang apa segala itu ya sih iya saya itu ingatnya dulu waktu om berjualan tuh ingatlah yang kita di warungnya Eddy oh iya iya ada tas besak bang dia bawa tas besak ah itu tas besak itu mana bang? ada masih ada tas itu masih ada dulu mobilnya berkurang nah dulu ini sempat ini bang sempat kelas sama Denny gara-gara balap di Alphamart sebelaburnya loh jadi mana? ini mota jadi hadiahnya sebenarnya THS ya bang ya? iya THS udah hilang dulu hilang dulu THS nya aku datang waktu itu Morris Morris THS yang tampo Hot Wheel waduh biru itu yang lagi hit seat nya tahun 2019 itu keluaran itu yang bandar kuning pelak kuning itu waktu hadiahnya THS ketika itu hilang hadiah THS itu diganti mobil reguler gara-gara si mota parah si mota tuh rupanya apa amat ini terpengaruh oleh kolektor yang lain gitu kan jadi hadiahan tidak jadi Morris itu iya banyak gak Morris abang itu siapa yang ambil bang? siapa yang ambil? apa tuh? yang beli ya? yang botak lah tuh ini lah bukan Morris Morris yang lain ya? oh Morris itu banyak ke Dato oh iya Dato sama ada kawan kita waktu itu saya lupa di pulau jawa itu separoh sebagian ambil sebagian yang Midi gak tau bukan lupa saya Midi gak apa anjir ya separoh diambil Dato iya Dato yang memang Morris ya itu apa kabar Dato itu? itu banyak juga tuh koleksi dia itu Datsun sama Morris yang ada di EDC itu Datsun sama Morris itu punya saya tuh hampir koleksi saya itu dibeli beliau terus apa arti apa sekarang arti jumlahnya berapa lah? banyak lah ya gak dihitung oh iya gak makanya bukan gak terhitung maksudnya gak sempat ngitung gitu ya kalau dibanding-banding sama teman sih masih banyak lah ya ya kita seadanya koleksi sekarang sih koleksi ya tinggal naskar ini tapi yang lain udah terjual karena mikir dulu anehnya mikir dulu gini karena koleksi ini mengeluarkan duit banyak kita lari ke balap saya pikir balap itu sikit gak mengeluarkan biaya yang banyak rupanya lebih dari koleksi jujurnya koleksi itu dijual untuk balap untuk biaya balap gitu iya iya sampai rak-raknya pun jual rak-rak apa tuh rak-raknya itu di kampus gak ada ya aku gak ada beli barang bang ini masuk kak bang edi beli kak bang edi oke terus apa mulai lah ya ke balap ini itu dulu satu tim sama randa arti? gak dulu sendiri karena kb ya dulu terpelek pertama jadi boleh karena ada masukan dari saudara manda terpelek kesannya porno kan pornografi jadi ganti lah kb kb ini dari beliau inilah pas kebetulan lagi makan krepek tapi bukan krepek babi krepek ubi tapi di play site beliau ini krepek baby jadilah kb yang dibawah waktu itu masih bawah teman-teman tropika hotswil THB jadi di bawah THB kan di Pontianak ini kan dulu ada dua HRP sama THB jadi di bawah THB sekarang THB pakum ke EDC 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 sama THB itu gak beda gak gak jauh beda sama juga sama juga orang HRP karena banyak yang bilang EDC itu juga pecahan dari WBDC WBDC itu itu khusus customer WBDC kalau fotografinya hotpi pecahan dari hotpi kalau koleksinya ya pribadi kalau balapnya ya dari THB dan sebagian dari HRP sebenarnya sih gak ada sih pengkotak-kotak gitu tapi karena kita ini komunitas kawan semua tapi gabung-gabung lah tapi gak mampu kemarin itu apa laki lantai dia itu siapa? omkos omkos tadi omkos itu bilang gak mampu punya grup banyak-banyak ini kata dia karena biar gak mati dia bilang jadi ada ada kawan-kawan custom sama kawan-kawan custom dan balap ini yang penting ada wadah untuk nampung kegiatan kan cuma punya koleksi custom punya koleksi balap tapi gak di dimainkan gitu iya karena kan om Delon ini salah satu founder ya founder EDC enggak apa namanya omk? D-nya ada di sini nih apa dulu namanya? D-C-A-P 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 Dulu tuh itu jadi makanya? Dulu enggak saya sih sebenarnya ada berlimak waktu itu Randa, Maman, Martin si JP waktu itu di rumah JP ya di di Kapulaga JP sama satu lagi ada satu si siapa namanya itu sekarang udah aktif lagi itu awalnya kawan-kawan yang Air Sogan ini kan banyak kenal kan seru gabung situ masih 10 orang 7 orang 10 orang lah gitu kan belum ada customnya belum balap hanya sekedar koleksi waktu itu tahun 2018 mulailah muncul saya Randa main di Tropico jadilah bentuk tim balapnya gitu tahun 2000 itu Mei waktu itu terbentuk itu ingat saya pas mau bulan puasa oh udah lewat lah ya pas tahun 2020 pas zaman Covid itu karena udah masuk kawan-kawan yang bukan Air Sogan Dekas Air Sogan ini dah banyak dah kata masuk Bang Karman apa kita ganti nama ya jadi Equator Dekas waktu itu tak salah yang kasih nama Equator ini Martin sama lambang-lambang waktu itu kan ajak Bang Bari masuk semua dah lah kata Bari ganti ya karena banyak dari komunitas Air Sogan ada-ada komunitas Gisok yang ramai waktu itu ya bang ya masuk Bang Bari ini ajak-ajak kawan-kawan Gisok jadi Hana Hotpi pun ada yaudah dah masuk lah jadi EDC sampai lah saat ini jadi sekitar penyempurna sekitar kalau EDC itu sekitar 4 tahun lah 2024 ini lumayan lumayan masih ramai saya pun salut dengan kawan-kawan EDC itu sampai sekarang ini eksis malah bertambah makin bertambah kawan itu istilah makin kuat fondasi EDC ini setiap bulan kok dah walaupun mulutnya lantis-lantis kan minum Alhamdulillah kawan-kawan dah kebal lah perasaan yang gak kebal ya maklumlah berita lo langsung pinta maaf lah saya gak salah balik ke wajahnya sopan ya itu sopan iya sih makanya apa ya juga saya sih bilang ya di situ lumayan positif ya bang oke ya positif untuk untuk grupnya itu kan ada yang umur SMP ikut ya Yogi sama eh Yogi siapa? Sugi sama Piko iya kan istilah pengkaderan itu adalah ada Arif kan kawannya Bang Oki kan jadi serulah pokoknya nah ini yang mau saya tanya ini apa sih seru yang main balapan? apa? apa sih seru yang main balap? seru itu istilah balap ini kompetisi apa namanya kayak memacu adrenalin laju-lajuan gitu itu yang pasti funnya lah fun dan apa kita mempoles mobil balap itu itulah kayak Tamiya gitu mempoles balap itu mencari mobil yang paling ngaju dan keseruan keramaian istilah balap itu lebih erat dari persahabatan nah fun-funnya lah dibanding apa saya pertama kali saya enggak tahu apa waktu di informa itu udah ada belum Bang Delo belum belum itu masih melihat-lihat masih itu belum Tropiko belum terbetul kami itu kayak yang kawan-kawan siap malam ya Bang di Tropiko bukan tiap malam sih ada beberapa kawan-kawan di EJC tiap malam minggu awal saya senang balap itu ikut balap ikut mengunggu balap itu partisipasi balap ya di Tropiko itu kalau yang di informa itu HRP HRP itu udah jauh lebih dulu dari Tropiko itu HRP dulu atau tiktok dulu? apa? HRP dulu atau tiktok dulu? jauh tiktok dulu tiktok dulu ya tiktok lah waktu itu dibalap balap fun-balap fun-res di ayah nih ya di itu apa di itu awalnya beliau lah nih saksinya awalnya saksi iya harusnya om gigi juga saksinya saksi itu juga kan ada di fotonya saya kaget juga ih kok ada Sarah saya bilang saya nonton nonton saja kalau itu saya mengikuti itu karena waktu apa kalian itu balap kami itu digesok kok benar di depan makanya oh iya benar bang Eri itu Sarah itu lama jadi pengamat terlalu banyak jadi pengamat lama pengamat baru jadi pemain bola kan biasa pemain bola jadi pengamat dia pengamat dulu aja pemain bola betul 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 pak oke karena waktu di tiktok beliau udah ada dah memang kamu bayangkan tiktok itu udah lama sekali 2016 2015 itu ya Sarah itu lebih ke komunitas mainan mainan bunda mungkin karena sempat ada anak-anak orang lain mungkin nonton 2017 2017 2017 2017 tiktok itu 2017 2016 itu udah lama iya makanya itu udah dia tuh maka kalau kita ngelak dia itu kurang ajar juga dia orang lama juga sebenarnya kita tak bisa meremehkan dia sebenarnya kalau balap itu bukan awal mulai di CFD emang dari kawan-kawan tiktok itu di rumahnya yang ada om siapa lupa yang sering mainan sih tuh karena tiap cobedaran tuh di rumah beliau bukan pertama ini cafe orange yang dekat rumah pas bong kos bas bong itu pertama kali itu itu kawan-kawan HRP udah udah HRP itu ya udah HRP pernah nonton sekali waktu itu di cafe orange tuh belum terus bentar pokoknya itu IG omnya itu manisan beling anak tiktok jadi tiap cobedaran anak sini lah sini dan kalau gak salah ya kalau yang salah di ralat kalau balap ini ada lumayan juga campur tangan senior-senior kayak POA mas bong ya oh iya karena beliau-beliau ini lah bergerak balap di ARP yang di Pontianak gitu apalagi mas bong gitu kan sampai dia memfasilitasi kayak berjual mobil balap apa segala kawan gak perlu lagi udah mudah cara-caranya itu MRT juga terserah cikal bakal Pontianak gitu yang ikut mas bong balap tuh rupa di kamarnya si siapa? siapa yang siapa yang Nivea tuh? Igo? Igo rupa di kamar Igo tuh barang balapnya mas bong rupanya iya gak mau dicampur dengan koleksi sama jualan dia gitu kan gila itu baru kali itu saya lihat Ferrari gak ada harganya tuh ya lah banyak Ferrari kuning yang terbuka-terbuka pintu belakang itu gitu kan sama-sama ya termasuk itu sih sebenarnya yang pengembangnya tuh Teguh dan Bang Atvin oh itu awalnya ya awalnya ya Atvin sekarang main Tamiya segera untuk lomba ya lalu dukung lah dengan Bang Riki dengan Abah Pasir dengan Abah Mandiri mandiri gak banyak Abah lah Abah oke termasuk Ciyo keluarga kan Ciyo family Ciyo bersaudara jadi kalau dibilang balap di Pontianak ini udah cukup lama lama dan kawan-kawan pun hata-hata udah res keluar juga gitu dan vakum pun karena Covid Covid dibuka lagi sama kawan-kawan EDC yang ngamit lagi iya disinilah pertama kali gitu balap nih hmm ada yang mau bilang tebangkai itu kan Bang hahaha akhir balap jaman Covid itu waktu di UMKM atau di UMKM itu HRP ngadakan dengan modal nekat dan didorong oleh Pak Yopi karena Pak Yopi merantau ke Pontianak ini harus dibalap karena dia bawa amulisi sangat banyak iya banyak sekali didorong waktu itu dipaksakan sempat pakai masker lah pakai ya sempat ya aturan apa gitu main habis itu memang kondisi Covid yang sangat tinggi dah memang pakum kawan-kawan sahab jangan kan mau balap mau kerja ya gak bisa cuman kita tetap bisa KOPDAR ya Bang iya EDC KOPDAR kan misilah KOPDAR tidak terlalu hanya ketemu-ketemu gitu ya iya nah apa terus ketemu Manda iya di itu di THB THB awal THB karena saya sendiri pun masalah mobil balap dulu kan gak tahu apa-apa masih buta kayu nah apa-apa sih koaan termasuk Ucai termasuk Manda inilah yang kasih Randa DF yang masih masukan-masukan jadilah kita di komunitas THB itulah arti Randa DMT emang dari dulu lah ya support ya salah satu yang input Bang Oki kan juga mereka karena kawan-kawan Manda ini kan dari HRP kawan-kawan ARP eh dari ARP main-main di THB jadi kasih masukan gitu kan balap-balap mobil karena sama sekali dulu kita gak tahu mobil balap ada kelasnya ini ada mobil balap yang timbangan grama ini ada boli balap yang OP blister banyak-banyak macam lah gitu kan apa Bang yang paling susah Bang dari maksudnya dari series itu kan kalau di kita kan ada 40, 30, 50 ataupun FFA gitu sebenarnya sih gak susah karena mobil-mobil balap ini banyak juga ya kawan-kawan memfasilitasi walaupun harganya sangat lumayan gak susah sih tergantung kitinya gak sih kalau yang susah tuh mungkin FFA lah FFA susahnya karena bukan apa FFA nih kan harus di di apa di dianuk lagi jadi dikerjakan lagi jadi agak susah untuk mencarinya gitu tapi sekarang udah udah karena di penjanaan ini langkah lah FFA kawan-kawan HRP ya FFA kalau kawan-kawan THB sih gak ada lah karena yang susah tuh amunisi uang sih gampang iya sih karena kan kita pernah nyoba ya man ya ternyata RLC itu gak gak laju benar kalau lawan vanikar ada yang dimana temannya kalah calat bang RLC karena itulah ada mitos memang kawan-kawan ini mendominasi ini mobil yang mendominasi balap menang aku sebenarnya juga itu itu hanya 40% 60% nya keberuntungan benar kok nasib karena RLC itu rata-rata itu beratnya itu di bawah 70 gram tuh RLC itu kayak gitu yang Larry itu kan RLC ya yang buat beruntung RLC ini karena bannya udah dari pabrikan itu udah profil ya profil udah kecil udah asnya ada yang mati udah memang itu dia menangnya tapi untuk beratnya kalah kalah maka kan apa dia bisa kalah sama vanikar vanikar itu berat 80 gram vanikar itu kayak mustang nya mustang nya mustang nya mustang nya ya kayak gini kan barang susah uang sih ada iya iya zamannya fly custom fly custom yang sama-sama Datsun dulu bukan eh enggak sama Porsche ya Porsche kuning iya kan Porsche kuning iya karena emang kalau kemarin liat balap di Gaia itu RLC itu nggak ada apa-apa nya maksudnya bukan nggak ada apa-apa nggak ada harganya orang-orang itu kalau aku hitung kemarin itu sampai 70 biji bang satu sekali event gitu kalau RLC itu banyaknya dominan itu di kelas-kelas ya kelas top ya ada program itu banyak karena kalau di standard standard biasa gitu nggak nggak pakai eh itu tadi dia kalah dengan Mustang terus kalau misalnya newbie nih mau balap gitu apa ya sih yang mau disiapkan dong mungkin mana newbie ya persiapan sih ini duit uang udah pasti cuma kalau bisa mainnya coba main-main di kelas obis tadi belajar-belajar terkadang nih obis nih kan senior ikut nih ya itu tadi belajar lah dari senior-senior yang udah main gitu itu yang persiapan awal-awal jangan berhak menang dulu tapi tahu dulu iya itu penting nih bang betul nih ini benar nih tiap ada mobil menang yang di podium coba dipoto cari mobil cari mobil tahu jenisnya itu yang dicari tapi rata-rata pengalaman justru obis ini banyak yang anak baru pula yang menang rata-rata walaupun nomor dua, nomor tiga yang penting mereka itu salah satu kenapa kadang-kadang kawan event seri atau event fundraise ada obisnya untuk mau ada di kawan-kawan yang baru itu tertarik contohnya kayak kayak sugi kayak kawan-kawan yang perkaderat itu awalnya dari obis itu dia mulai tertarik mulai senang fun dia udah dapat bawa lah dia belajar nanya-nanya saya selalu ada kawan-kawan yang penggadaran itu dia berani nanya jadi pengen menang iya kayak abah kita nih kan berani nanya berani beli makanya kadang beli ah itu lah kadang dapat mobil iya karena emang pernah gak sih misalnya mobil ini menangnya di event ini next event tuh bisa kalah bisa kalah gak bisa menang itu tadi namanya balap tidak bisa diprediksi jadi mobil itu menang di heaven ini event berikutnya kalah banyak faktor kan bisa crash atau mobil yang apa banyak sih kalau track tuh ngaruh gak sih panas ngaruh karena pernah main di daerah outdoor tuh melengkung kita sempat gak melengkung waktu itu ya sempat yang kena panas terakhir tuh pernah main di unzone toyota main di halaman ujung-ujungnya akhirnya main ke dalam karena track tidak kondusif karena track melengkung bisa bikin mobil crash kan gak stabil gak stabil dia iya sih karena apa kemarin tuh kawan-kawan tuh minyaknya banyak akhirnya ujung-ujungnya kalau yang awal sih lancar ya kali udah udah seri kedua ketiga tuh abis 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 berminyak maka dia bilang balap tuh 60% itu yang keberuntungan laki ada-ada lakinya selain kita perusahaan cari mobil setting mobil dari 60-60 nya tapi yang kita cari memang kalau dasarnya pembalap itu pembalap yang udah lama atau pembalap yang sering itu memang cari fun-nya senang-senangnya kadang kita mikir hadiah pun mbak ngomong gak seberapa dari iya pasti tapi yang penting fun-nya tapi kalau anak-anak yang baru ingin menang itu wajar iya tapi ketika udah ada komunitas dia udah itu seperti koleksi iya koleksi udah ada komunitas ada apa dengerti mobil yang mahal koleksi apa mobil yang lagi hits koleksi apa kayak dulu kita THS gak ngerti apa tuh akhirnya jadi ngerti oh ini gini gini itu itu lah kesenangannya gitu ke gembiraannya hobi gitu kurang lebih lah dengan hobi-hobi yang lain gitu sama aja tak lolah kalau hobi burung itu gimana cek 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 kalau saya sih mending benda mati kayak gini sih iya gak mati ya bang kalau burung itu nyari kasih makan mahal-mahal dia besut kalau penurusan kita kita aja burung ini pandai meraju lagi nah mobil yang paling mahal bang yang sekarang abang yang paling susah nyari yang mana kalau mobil koleksi disini gak ada pas kebetulan gak ada ada sih yang mungkin 3 apa nih 3 baby 3 baby aja susah nih tapi berapa saran tuh bang ini udah 800 oke arti arti kak nonton ya ini udah susah cari dah nih yang mustang yang blister ya ada lagi kadal gak ada yang disini firemude itu lebih mahal firemude itu tuh ya cabai ya cabai cabai yang blister udah nyentuh 2 juta tuh omers bisa bayangin tuh katanya kita hobi apa apa sih suka mobil-mobil kecil ya kita bandingin ya harganya sekarang itu lah sekali main baru main harga tuh harga satu sepeda ya bang sama itu yang sekarang itu naik tuh custom auto custom auto itu paling langkah lagi custom rl jadi custom auto seri rlc nah itu udah nyentuh 2 juta juga ada bang nudlis nudlis iya nudlis juga nudlis itu tomica itu ya bukan bukan nudlis juga rlc jadi yang coklat coklat sama pink udah hampir nyentuh 2 juta blister tadi kan sempat kita sebelum kita tag ini kan sempat ngobrol-ngobrol tuh masalah misalnya brand pernah gak sih nyobain apa antara brand kalau misalnya yang blister kayak gini paling-paling tomica terus ini kan hot deal kan pernah nak nyobo bang tomica gitu belum-belum kita belum pernah nyanggalkan al brand ya dibagian al brand belum ada belum pernah ya tapi itu mempawah kan sempat ada al matchbox gitu iya boleh itu jadi inspirasi untuk selanjutnya tuh kan karena ketertarikan kawan-kawan di Pontianak itu balap jadi masih di hot deal iya karena karena amunisi rata-rata hot deal mereka tuh hot deal kalau di luar apa kalbar atau Pontianak udah mulai all brand tomica matchbox udah mulai iya bang oh mobil apa bang yang itu tuh ya yang kemarin yang di tempat ucah ya apa tuh yang kayak yang jolek benar beruntuknya tuh kan kalau tomica tuh apa seri gorilla ah yang gorilla tuh kan Godzilla tapi kayak merek lain selain hot deal itu banyak tuh di track track aluminium aluminium bukan track oh ada lagi track aluminium ada di karil baru belum HP udah pernah ngade kan belum ya dulu tuh sempat tiktok oh tiktok ya tiktok sempat ngade kan alu cuma kayaknya kurang sempurna hmm karena track alu tuh ada dinding yang apa oh ada ada selisih gitu ya selisih jadi mobil kebanyakan rusak jadi teman-teman tuh pada mundur lah jadi tah 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 hahaha jadi kalau Pontianak ini memang rata-rata track oranitulah track oranitulah jadi kadang-kadang kita tengok lah tengok di youtube-youtube kawan-kawan di luar kalimatan batu tiap hari ada juga keminat ya kepingin tapi di sharingkan sama kawan-kawan ya udah lalu apa orang lagi ya udah orang terus ya belum nanti lah pengen sih tapi nanti sampe ada kelas monster jam pun udah nah iya itu yang seru tuh kayaknya tuh monster jam tuh monster jam tuh harus 6 line lumayan buat lagi kan tracknya gana tapi kalau pengalaman manda sama om delon paling seru main berapa meter bang buat saya di up 30 up 30 iya karena prinsipnya kalau balap ini makin panjang makin dan itu kompetisinya lebih seru gitu ya sebenernya itu makin panjang sebenernya makin seru disitulah letak dimana saling ngejar mana mobil yang kalah nafas disitu serunya iya kita udah ngeliat kok ya bang bang oke ya jadi bisa ngejar itu aku sama karman 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 mok rajal hahaha itu serunya main di FFA panjang karman ya karman ya karman mungkin bisa diberhentikan lab ini apa anggota yang lagi pemeriksaan udah gitu dia pakai baju dinas aja gitu lancut ya bang lancut lah jadi berhenti pak siapa bang siapa tak ada minum gak sikit dikit gak bang wih ini baru permulaan jangan lupa jadi panitia hahaha ada pula 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 ah cantik akam tanya terus ke kau tadi bilang udah lah bang sugi nanya agak pigo nanya kita nyakit dia tuh biar dia berasa dekat sama dia gitu kau udah dicuekan terus kan tapi dia gak mungkin assalamualaikum enggak enggak tapi kadang dia lebih waras di pada yang lain enggak haju kok kok gak parah bro abang itu gak panggul udah sih enggak 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 balik lagi nah tadi hati paling paling rendah 15 meter kali ya enggak sebenarnya tergantung kemarin sini berapa lima Dua puluh? Enggak sampai Enggak sampai ya? Di sekitar lima belas Lima belas Lima belas Di lima belas kan? Sebenarnya ya kurang seru main track pendek Iya kalau mau panjang emang di CFD bang? Panjang tuh Mau panjang berapa bisa? Dari imbis ke pojokan tuh kan? Itu dari Stockholm finish pake HP Pake HP ngomong Udah ke? Udah Tapi tiga puluh mungkin sedang kan? Sedang, karena rata-rata ke jurnas Tiga puluh, tiga lima Oh Jadi kawan-kawan di IRDI pun udah kayak matok panjang sekian Dan kita ke depannya pun kawan-kawannya balap nih Minimal tiga puluh udah udah mulai pingin Artinya kalau kita digayanya tuh sampe mana tuh? Pintu lewat lagi boy? Pintu sikit lewat? Sebelum pintu Sebelum pintu Sebelum pintu Gantung lah kalau ada custom Tanggal tujuh belas Tanggal tujuh belas? Eh tapi ini kayaknya Itu deh Awal September kayaknya Nanti tujuh belas tuh ada balap kawas Oke Apa? Ini tayang sebelum tujuh belas atau sesudah tujuh belas nih? Sesudah kayak Oh sesudah Jadi gak perlu promo tujuh belas? Karena sesudah Promo bayar? Yang bayar sana minta promo sini Bukan kita yang bayar di Bukan EDC bayar HRP yang bayar di Karena itu promo Tak perlu dipromo bang Gulen gudak dalance sih Pasti seru sih Saya Saya Bayangin Kemarin juga Alhamdulillah ya Dari niatnya Pak Min Untuk bikin acara balap tuh Jadi sungguhnya Langsung Naik gitu kan Iya Sempet kemarin tuh waktu acara disini tuh Bang Garman tuh sempet bebar bang Ya Allah ini yang ikut nih Benar-benar yang ikut nih Dia bilang Dia kan kira kita main-mainnya nih Kayak Dia ngeliat siapa Bang Siapa LS tuh Baru bang Dia ngeliat dia bawa Ngeluarkan barang-barang dia Lalu sibuk nyari hadiah Bang itu tak ada hadiah nih Gitu Karena itu tadi kan Karena udah Lama gak balap Iya Teman-teman pada Turun Makasih buat EDC juga Pak Min Termasuk Pak Min lah Iya Yang serhe lah gitu Karena telah lama tenggelam Kena Covid Pak Min lah Dia dari EDC yang menghidupkan Kembali balap Sampai sekarang Itu sebenarnya Ngomongan gak sih bang Bang Garman ya Kemarin tuh ngomongan aja Kayaknya ngadakan balap seru nih Nah kita support gitu kan Sebenarnya udah lama Sebenarnya EDC pengen balap Iya Kami karena Covid itu lah Dan dulu kan ada HRP juga HRP THB itu kan lancar tuh Bikin acara gitu kan Makanya gitu Tapi insya Allah lah Mungkin HRP EDC Tinggal bagi-bagi jadwal lah Iya Dulu kan hanya THB HRP yang balap Kalau EDC hanya numpang custom Tapi pernah gak EDC Ngadakan custom Oh pernah ya di Borneo ya gitu Ada Tapi kalau bisa tetap disanting terus Ada balap Ada custom Ada balap Ada custom Jadi biar jalan semua lah Karena semuanya kawan-kawan Yang di komunitas ini kan suka balap Iya Kadang ada yang suka custom Peminat custom di Pontianak kan Rumayan Rumayan ramai Rumayan ramai Sampai ribut kan Walau hanya 6 peserta Kayak 20 peserta kan Iya banyak Banyak juga yang kayak Bang Rejan nanya Kalau custom berapa sih Maksudnya Apa sih kriteriannya gitu kan Dia mau beli di Jawa itu Langsung diletak sejuta Transport sih Saya bilang Oh Ya segitulah Saya bilang Kalau emang melihat kesusahannya kan Cuman saya bilang Balap juga susah lah Saya bilang Apalagi dengan Dengan kalau misal Tamiya itu kan Kita Bisa upgrade ya Roller Ban Gitu kan Terus Apa Bisa kita kuatkan Nah kalau kayak Ini kan enggak gitu Barang ini benar Ini Itu gitu kan Apa benar-benar dari Kayak gitu Paling kita Ada Dangun ya Dangun Minyak Minyak Itu pun minyak pun Macam-macam ya Bang ya Mobil itu sebelum dilatih Dilatih Ya dilatih Abis dangun dilatih Takut ada Semua Semua itu dihitung lah Oh ini Iya Gak bisa sembarang kita nurun dengan amoisi gitu Dengan trik yang 30 Apa nih mobil yang cocok Berdasarkan pengalaman juga kali mana Dengan kelandayan Sesuai nak Ada beberapa mobil Walaupun dibilang jago Tapi Kelandaian Tidak sesuai dengan mobil itu Atau triknya Tidak panjang itu Di segala juga Ada mobil Mobil itu Punya Kemampuan masing-masing Tidak bisa sama Punya 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 Kemampuan di Medan itu Beda-beda Contohnya Gubernur Gubernur itu Mobil Gubernur itu Di kelas 37 kan Termasuk Hits ini pengalaman kita Nggak tau lah ya Tapi kalau di trik pendek Tidak lah Dia itu laju ketika udah di pertengahan jalan Ketika Waktu itu kalau dia trik pendek Udah finish tuh Baru laju Jadi Kayak udah mau ngejar tuh Ini Maka yang harus panjangnya Kalau dipanjang waktu itu Di mana kita dipot di dulu Itu rata-rata yang waktu 37 ya Itu yang menang rata-rata Gak bener Gak bener Karena dia tuh Di pertengahan tuh Napas tuh langsung kayak Dijolak gitu Langsung melesak Kayak ada nos Justru RIC habis Iya Makanya kata bang Oke sampai kita tuh Antara finish sama Eh apa Antara start sama finish tuh Tidak kedengaran ya bang Iya jauh Jauh Apakah ini nanti kan 30 meter Oke-oke lah Hancarnya Saya tuh Kalau balap tuh Suka lihat Cio Manda Kalau udah Udah berisik tuh Dapat tuh kayak gitu Bang Garman juga sama kan Udah teriak-teriak Kecik-kecik gitu kan Apa kayak Ruhnya lah Iya Kalau balap cuma 10 jam Meskipun lapar ya bang Bang Garman ya Meskipun pucet tetap teriak Tetap teriak Oh Ternak nasi lah beliau lah Ruhnya balapan wheel dari tadi Teriak-teriak tadi Serunya itu di situ Iya Kadang ada di event di luar Di Jawa Atau di tempat yang lain Mobil ini juara Mendominasi Tapi belum tentu di Iya Event gitu nih Nggak juara gitu Belum tentu gitu Makanya kalau yang nitip-nitip tuh suka minta fotoin baki-baki gitu ya Karena biar tahu Amunisi apa selanjutnya bisa dibeli dicari Jadi kalau itu tidak percuma beli Nguakan duit Membajik atau ya silah Membajik di mobil yang Nggak Nggak bisa berkompetisi Itu Nggak bisa ikut Nggak bisa balap Jadi Tapi ada nggak sih mobil yang Al-ronman Maksudnya Dia bisa dilup Dia bisa di Apa Bisa di drag gitu Ada nggak sih Sementara yang ketahuan ini Paradoc Oh Paradoc Paradoc tuh Ada yang bisa di Top 30 Bisa mainnya GoPro juga ada GoPro Untuk drag Oh Maksudnya gitu Termasuk juga Govner Govner tuh bisa Lu bisa drag Oh lu bisa Bisa Kalau 3BB ini bagus di mana 3BB ini Benarnya dia lebih ke Top 50 Top 50 50-55 dia Main di drag Kalau dia main di standar Kurang Karena tadi tuh Beratnya pelan Apa Beratnya tuh ringan Kena Kalah sama Yang berat-berat 80-70 Kalau ini sekedar untuk pengacau-pengacau Boleh Meramaikan Iya Kan kemarin sempat jadi Tukar skrut Skrut juga Jadi Minyak tuh ternyata Bisa beratkan ya Bisa Jadi Kemarin tuh Yang lebih-lebih itu bang ya Lebih satu Misal 30 jadi 31 Akhirnya dibuang-buang 30 lagi Nggak kesetan kan Hahaha Kadang gini juga Baru ini Baru ini Baru ini Baru tahu juga Kita kalau Minyak loop sama minyak drag itu Beda Acami itu buat apa? Karena dia Tadi kata Kata Hurs Bisa berat Beratkan Bisa di ke compil itu Kederak Kalau ke Loops Lama Naik Karena Terlalu Berat Jadi minyak itu Tiada Tiada Kalau yang kayak Apa contoh minyak loop Kalau minyak loop ini Rata-rata Rata-rata Buat Sekarang kita udah buat Wiss Ngomong-ngomong ini 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 motul ya motul nah ini salah satu membuat juga omars minyak telon minyak kelapa baby oil tunggu lisensi halal minyak babi kalau untuk drug atter atas sekarang minyaknya alchemy padahal tuh alchemy itu kan di agak rare sekarang saya dengar ya bukan rare karena dia bareng import dia bareng jepang padahal kalau dilihat itu dia buat mancing ya iya untuk mancing di jepang itulah hebat di indonesia tuh karena untuk mancing sih ini untuk balap hahaha gak tau kandungannya apa tuh boleh dicari kandungan dimix lah sebenarnya kan di apa minyaknya tuh dulu sebelum ada minyak pun kawan-kawan pun atratu minyak pun kayak baby oil singer singer ya wah parah singer tuh iya dulu belum ngetop sampai dulu ada pake minyak goreng dicampur baby oil itu pelakunya di depan dulu sih oh kan dulu nah serius pake minyak goreng minyak goreng yang bisa diminum tuh apa tuh filmah dicampur baby oil gitu serius akhirnya lama-lama karena ini jalan lah kan akhirnya ada yang jual minyak nah itu tadi udah yang lurus lurus ya kita ngomongnya yang sekarang yang agak mereng siluman ada gak om siluman wala banyak yang langsung kayak gitu karena beda jaman bang karena dulu jaman siluman itu ada kategori siluman dan kategori bolegan ya kandanya dan sekarang banyak relatif ada kelas kelas tertentu untuk siluman yang udah di setting ada yang standar benar-benar standar ada yang di kayak kelas plus plus kan ada kelasnya sendiri jadi itu sebenarnya baliknya ke pencraser sendiri tapi pernah gak sih yang standar ngalahkan siluman pernah arti crash ya ini tapi tipis lah karena siluman itu buatan yang keluar pabrik di setting lagi tapi kalau buatan lebih sebenarnya lebih laju tuh buatan pabrik udah jadi tapi itu mungkin dari 100 mobil beruntung lah dapat 3 buti 1 buti 2 buti contohnya 3 baby nih 3 baby ini ada kawan-kawan dulu pengam-kawan ya kita gak tau siluman tapi kayaknya kita gak tau karah sama 3 baby yang baru dibuka standar langsung kasih minyak kasih dangun langsung coba lah tuh iya jadi dan kayaknya bukan jamannya lagi kali ya karena kata-kata siluman ini ketika dulu tuh belum banyak kelas yang FFA atau kelas plus-plus itu belum banyak jadi di standarkan semua disitu kawan-kawan yang udah di setting atau siluman itu ngikut tapi sekarang karena udah ada pembagiannya jadi tapi itu baliknya ke racernya lagi intinya ya siluman belum tentu menang tapi terimage kawan-kawan balap atau anak-anak yang baru itu siluman ini laju belum tuh tapi banyak kejadian kalau memang siluman itu kata-kata crash karena secara body ada yang dibuka memang ya ada yang dibuka ada yang udah gak sempurna lagi kan karena kalau merjaga siluman ini kan butuh waktu lama kalau lima mobil, enam mobil di siluman kan belum tentu abis rata-rata kayak custom mana gitu ya kalau misalnya kita manda lah ya manda kan dulu saya banyak belajar kan kalau manda custom tuh jadi kalau kita lepas ganti ban itu ada kadang-kadang yang seret gitu padahal ban sama ukurannya gitu karena emang presisinya itu berarti kan udah berubah kan presisinya itu gitu jadi apa biasa kalau di siluman itu apa sih paling asnya matiin aja kan biasanya bannya dipropil propil halus lah yang gak terlalu terlihat kalau asnya mati sih udah pasti tapi kan ada kan biasa bawaan mobil yang udah asnya mati kan ada as mati semipropil bahkan kadang yang reguler itu ada ya bang kayak kemarin yang mobil polisinya si Piko kah atau siapa tuh yang punya Sugi itu waktu yang jaman obis yang kita main di Uno ya yang mana sih? Nauto itu udah mati kan asnya itu kan keras mungkin area brister tidak keras tapi masih bisa bergerak ya as mati pabrik itu masih bisa geser kiri kan caranya gini tapi yang memang sempurna dari pabrikan itu RLC itu ya sempurna atau hot wheel menciptakan itu balap saya gak tau juga tapi memang sempurna untuk balap RLC kalau standar-standar itu kan nah sepanjang sekarang nih abang udah main sampai berapa 4 tahun ini kira-kira apa sih mobil apa sih yang benar-benar yang cocok maksudnya bukan cocok sih maksudnya yang boleh kita tiara untuk balap ya Fadikar boleh ya apa maksudnya Fadikar Fadikar tuh kayak Fadikar Mustang Fadikar apa lagi ya fly mode RLC gak semua RLC ini laju ini kan? ini laju itu tadi namanya balap ada kelasnya oke lah misalnya ini laju di Tom 40 Ferrari tuh ya? gender pair mungkin di Cadillac lagi di Cadillac tuh ya iya gantinya pun warna pun ngaruh ya ngaruh beda iya kan? kayak dulu manda cerita di tempat uca itu bahkan ban aja yang Ferrari itu ngaruh ya man ngaruh ngaruh kan? untuk apa misalnya ban yang model bintang atau model model apa model pokoknya kayak kayak Ferrari Ferrari 40 itu kan ada 3 macam kan bannya dia banyak eh 5 varian terus bahkan pernah saya dengar itu juga gopro itu bahkan dari seri seri ya? nomor 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 itu buat pengharus mungkin berat nih aku beratnya agak dari nomor iya makanya 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 hanya di PS sama di F yang dibawah iya makanya teman-teman tuh kan ngincarnya di lelang ya karena banyak orang lelang itu yang pensiun-pensiun itu kayak burjurian itu nggak tahu kalau ini tuh mahal sebenarnya kan makanya burjurian itu nggak ada bin iya nggak bang? nggak ada selalu bid iya gitu jadi kalau kayak Paejo itu kan udah tahu gitu kan tapi Paejo itu lebih ke mobil rare bukan rare dia itu lebih ke untuk koleksi orang-orang yang koleksi mobil vintage iya hanya saja mobil vintage itu datang pelaju jadi rebutan lah yang koleksi iya cabai-cabai merah tuh wah itu banyak mustika 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 toys karena yang mobil vintage tuh ratanya asnya kecil itu yang buat dikenca dan rata-rata mobil vintage pun asnya mati kalau mobil dikencakan tuh kelihatan nggak sih bang om? sebenarnya kalau orang yang ngerti sih kelihatan orang yang pernah ngerjakan dia tahu sekarang kan bahaya nih karena ada apa selongsong nih nah lalu semua nak bikin pake selongsong tapi sekarang ya udah udah 1 tahun atau tahun ini udah berjalan balap-balap nih setelah covid ini sebenarnya kayak si rumah atau settingnya itu nggak nggak terlalu juga 60% nasib tadi nah 60% sekarang ini memang karena kawan-kawan ini udah udah pinter-pinter nggak kayak dulu kayak gitu kan menyiasati justru kalau kawan-kawan yang yang biasa main standart gitu tertantang nih terus banyak riset kali ya bang iya iya betul maksudnya riset itu kalau kawan-kawan di luar coba-coba nih mobil kayak manda kemarin coba apa bang lego ya bang ternyata lego tuh laju gitu kan kan dari liat tadi bentuknya panjang bentuknya besar coba lah di open riset lumayan lumayan mengacau kan lumayan mengacau sampe baki akhir kan lumayan mengacau sampe baki akhir kan karena waktu itu Filipina tuh yang mendominan waktu itu yang menghancurkan Filipina ya rego itu tapi nanti di 17 nya turun lagi kita coba lagi itu lah intinya balap itu fun ya kesenangannya jadi kita coba terus mobil apa yang bersaing gitu ini mobil apa yang bersaing kita coba terus jadi itulah kesenangannya iya iya karena apa ya apa sih karena kalo misalnya sekarang itu kalo kita liat di blister itu sekarang udah tau tuh emang mobil khusus balap gitu kan ada yang di ujungnya teman kan kayak di vipin tuh ada terus ada yang di star piranha tuh piranha tuh ada dulu itu star star track kan disini sekarang ada race car ada yang let's race oh let's race kalo di blister lama tuh di ujungnya tuh ada kalo untuk loop tuh ada lambang loop iya yang kayak vipin tuh kan vipin tuh kan baru dia gak ada kalo yang blue card blue card yang lama-lama tuh oh iya oh gak ada sih gak ada kalo barang loop tuh dia ada kode apa kayak gambar loop nah itu biasanya barang untuk loop sampe segitunya tau kan luar biasa gak bakal kan eh setabang aku buat trailernya apa buat trailernya hehehe enggak pengen tahu tempat balak ini apa saja orang-orang balaknya kayak gini gitu kan nanti bilang gak bang bikin disk gitu ayo saksikan iya udah 17 17 Agustus dimana apa tuh dimana video trailer kok konten ini sih kata lu pas 17 kok iya tapi kan awalnya trailernya kan ada nanti boleh gak di tip aplikasi tip pun masuk muka arif jangan lupa lu muka arif jangan lupa lu hahaha tapi kelebihan oli pun bisa mengakibatkan crash gak memang kan iya kebanyakan kan karena bang bang ok ini pernah dimarah sama bang ini siapa ls bang ricky dia naruh mobil tuh begini bang apa kata bang ricky ini dia ke body minyaknya nih hahaha dia jatuh jatuh ke bawah mobil dia kali ya enggak mobilnya bang bang ok berarti dia ngingetin gitu salah dia bilang iya makanya makanya serunya di balap komunitas atau custom tuh sebenarnya gak ada saingan sih benar yang kata bang kb itu sebenarnya semuanya fun jadi kita senang-senang lah tapi kalau kita kalau dibalap itu kalau kita dominan menuasai balap itu pasti gak enak juga iya jadi kalau ada info apa itu ada masukan apa kembangan itu kita kasih kawan-kawan yang lain balap komunitas kita balap jadi biar seru balap biar kita berkompetisi disitu gitu kalau dominan tuh rasanya gak asik lah bukan balap lah kayak misalnya gitu kayak yang siapa bang yang dari Mpawa yang Cina tuh siapa Asen Asen tuh ikut deh tulisannya atasnya nih hahaha mungkin dia beli iya kan nah iya maksudnya supportnya kayak gitu gitu oh iya bahkan ada berapa kali mobil randa tuh yang disugi tuh hang banget kan salah jual istilahnya yang pasti cerita balap itu gak sekejam sebenarnya tapi lebih kejam sebenarnya custom hahaha balap balap itu sebenarnya gak kejam memang funnya dicari gitu kan keseruannya gitu wah kalau cerita kawan-kawan kawan ini ada mobil dari luar ada mobil udah settingan sebenarnya belum tentu ya tapi kalau kita jalankan seru hidupnya belum tentu menang belum tentu menang tetap 60% itu keberuntungan apa bang maksudnya ada gak sih pernah kejari-kejari yang gak enak di balap tuh masalah eh gak enak kan terentu pribadinya kalau menurut saya sih saya dengar dulu pernah ada yang mana sih sering yang bikin gosip tuh as di pencet lah apa lah gitu iya gak sih di pitas iya gak sih kayak gitu kalau di 4 mati saya sih belum pernah nah tapi kalau memang cerita kawan-kawan ini tapi kan kalau cerita kan katakan gak bisa di bertanggung jawab iya betul harus dua pihak ya bang Armand yang namanya oknum katanya katanya oknum itu ada tapi secara besar 80% itu balap itu kesenangan jadi yang gak kenal jadi kenal iya jadi kayak keluarga sendiri udah kayak tim sendiri gitu kan langsung yang namanya rumput anak itu candaan atau sakat itu nomor 1 sebenarnya balap ya nah disitu disitulah balap itu karena balap kalau kan gak kayak custom kalau balap ini custom kalau balap ini butuh energi yang tinggi karena 4 kelas atau 3 kelas udah capek kan iya kalau gitu makin serius kan itu kan gak enak kalau udah gura-gura kan jadi hilang capeknya angsin 17 ini berapa kelas? empat ya? empat sampai malam karena ngikut balap bukan puluhan udah ratusan mobil sekali turun dua-dua nah kali kan gak apa-apa ini GPS ya sekali turun juga lagi iya makanya tadi bilang emang betul 60% itu emang keberuntungan bayangkan Mandaya itu waktu obis apaan ya? enggak top 30 30 gila gitu segini abang dua baki itu pun untuk menang tidak ada yang menang itu pun untuk menang lagi-lagi tadi kan kita kan senang-senang cukur gitu kan kalau menang ya udah gitu kan maka saya bilang maka saya bilang kalau memang mau disandingkan pengeluaran dengan hadiah jauh sekali gitu tapi bukan itu si utama memang kompetisi itu tetap cari juara satu tapi bukan tujuan utamanya itu sebenarnya tapi kan ada juga teman-teman kita yang kepikiran itu ya kan pasti ya ya risiko lah risiko kan nyakit ganti sendiri jadi ya itu tadi kan dari sebenarnya kalau kita mau tekun ini kita belajar mobil yang menang apa dipotoh apa namanya rajin senam jempol senam jempol lah kalau enggak senam jempol jempol iya jadi enggak asal beli gitu wah aku udah beli nih harga udah sampai 2 juta mau tahu kalah wah ini saya kayak dengar sesuatu 2 juta ya pak balap ini start awalnya mahal nah ini start awal mahal setelah itu udah iya yang penting suun aja sih iya kan kita kemana misalnya yang terbesar misalnya dm atau apa dps gitu kan bank kebi misalkan jadi bisa apa belajar gitu ini kira-kira mobil mana gitu terus ditawar ya bang kaki ya tapi kalau mahal itu mahal itu mahal itu relatif karena bukan apa bagi orang kaya tentu mahal murah tapi bagi kita yang standar sadar ini mahal itu bahkan mobil yang harga 2 juta itu menang iya betul rajin sama dengan mobil pajang memang rajin hunting tapi lubang-lubangnya yang mana-mana tetap di tokopedia tapi semua tapi kalau pengalaman saya kalau mobil pajang atau koleksi itu tidak mengeluarkan budget yang cukup tapi lumayan besar tapi balap ini lebih besar lagi iya karena disitu ada oli oli ada dangutnya belum lagi apa gitu untuk mandikan lagi kan tapi setidaknya lebih mending daripada Tamiya bang iya tidak habis dia ban bisa habis kan sih tidak kan tidak bisa nah paling bengkok kalau bukan habis ya sudah sama-sama mobil ya ini iya beberapa kejadian itu kayak mobil rrc itu ternyata propilnya itu bisa habis iya iya walaupun habisnya itu tidak langsung habis pelan-pelan dari awalnya tebal Kota Mia itu kan dinamo ya bang roller apa ban itu kan habis semua gitu ban melar gitu kan jadi itu ya sih sebenarnya mendingan ini sih mending kalau saya sih benar balik lagi ke selera iya sih selera oh iya ini pertanyaan yang biasa orang selalu saya tanya gitu jadi laki-laki itu wajib punya hobi lah ya wajib bang wajib punya hobi wajib 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 saya sih bilang wajib ada dua hobi hitam dan putih wah ini itu tak berani ngomongan ada yang gotah apapun hobinya lah cowok wajib punya hobi lah iya karena pria wajib punya mainan karena itu tadi kita dah kayak sibuk kerja gitu kan perlu lah kesenangan di luar itu lah hobi lah nih yang buat kita apa bisa bersenang-senang jaman udah beda ya dulu mungkin jaman-jaman dulu 20 tahun 30 tahun belakang mainan tuh peruntukan anak kecil lah tapi sekarang ini udah kalangan semua semua umum pernah gak sih dikatain sama anak kecil? pernah pernah lah waktu kita lagi nyari-nyari outwil sampe duduk di kids fun gitu kan mama kok ini om-omnya main main om film hahaha kalau kayak gitu sih gak pernah tapi kalau kayak omnya napo nih cuma udah kecil aja itu pernah cuma dulu orang tua saya gitu gitu maksudnya gitu tuh ngomong gitu apa sih ini tapi tiba-tiba yang ngastem ke saya tiba-tiba pake baju PNS iya kan terus pake baju oh anggota baju pelindo pelindo yang ke rumah tuh jadi dia bingung gitu pak chef ke rumah kan sampai pakai helm helm safety dia ke rumah tuh kan sampai yang jabatan ke pak dunia siap main jadi bingung gitu ya lah ini yang mainnya akhirnya abis itu yang clear gitu terus isteri juga sama gitu dia ngeliat ketika nongkrong apa kot darah ataupun ikut balap tuh dia ngeliat kayak misalnya itu lah saya bilang cio bisa bawa keluarga gitu kan oh ada gak mainan itu bang okey bawa istrinya gitu istilah mainan tuh tetap mainan namanya iya tapi cara memperlakukan itu beda nah itu itu ya sih sebenarnya cara memperlakukan mainan itu karena bukan apa kayak RC sama Tamiya tuh udah bukan anak kecil lagi sekarang RC Hot Wheels bahkan Gundam apa segali itu itu memang wah udah cara cara melakukan permainan itu yang masih anak-anak Lego kali udah juga Lego sekarang udah bikin lukisan loh lukisan dijual Lego 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 dah sekarang udah dewasa mobil sama dengan satu-satu ada udah udah bukan sekarang bukan zaman lagi mainan itu untuk anak kecil karena udah memperlakukan mainan itu sekarang yang ada anak kecil seperti ini gimana mainkan anak-anak dewasa sampai action figure pun sudah orang dewasa ya koleksinya bukan anak-anak lagi mungkin yang masih anak-anak ya kayak itu laptop 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 mainan nah itu masih handphone mainan itu kenapa enggak 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 iya sekarang saya itu satu lemari yang kayu itu udah di kuasa yata buat bridge dia ya Allah bridge kan sekarang banyak figure kan bridge kan iya kecil-kecil lagi kayak Mario Bros dan lain-lain ya gitu kan karena dulu mainan kayak Hot Wheels atau RLC kayak Tamiya itu jaman-jaman dulu kenapa karena susah mendapatkan ya kalau sekarang lebih mudah kan jaman udah berubah mudah jadi orang besar pun mudah memainkan kalau zaman dulu kan susah jadi orang malas mau main ya udah main mancing ya paling main kelayang yang mudah didapatkan gitu kan kalau dulu kan susah jangan bawa-bawa ke mobil balap Hot Wheels mobil koleksi Hot Wheels susah dulu iya makanya apa ya beruntung lah maksudnya kita udah punya hobi ada yang bisa kita mainkan gitu kadang itu orang kenapa bosan itu karena nggak tahu mau diapakan mobil gitu kayak abang kan mungkin ada kerjaan itu misalnya dangun kayak kawan-kawan saya kan dari letak habis sholat subuh itu dangun sampai maghrib gitu kan jemput lo enak ya kan mengambat selajunya mobil dicuci halus bang bang halus bang bang halus ya dikasih ke bang bilang ya kok nyuruh ya bang tapi hobi ini memang harus ada komunitas itulah pentingnya komunitas semua hobi gitu bodoh-bodoh tak ada komunitas kan ada orang punya mobil tak punya track harus ada komunitas ya punya track gitu komunitas semua wadah 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 kita memang yang nggak tahu kan hudi juga kita punya track punya mobil yang lain nggak ada kita main seorang teriak-teriak seorang kan nggak enak gila ke apa orang ini ini nah saya mau nanya tuh misalnya tadi tuh habis nyuci itu dikasih minyak lagi ke udah biarkannya? banyak lagi oh biar perawatan tuh oh terus nanti pas mau balap baru minyak lagi tapi minyaknya nggak sebanyak yang balap hanya sekedar basahkan lah apa? nyucinya pakai alkohol? jipo sementara awalnya pakai was bensin was bensin was bensin nggak ngembang? beberapa mobil ngembang akhirnya balik ke jipo jipo tuh ada ke jualan segini? nggak ada jadi kadang kita beli jipo tuh kadang tiga kaleng modal ya? tiga kaleng lumayan lumayan karena nyuci hot wheel ini kalau pakai jipo anggapnya 15 mobil ini udah kerung jadi kalau udah kerung ganti baru nyuci lagi oh gitu nggak bisa pakai itu lagi? nggak bisa itu kan kotorannya masuk lagi lantai nanti kau harus beli itu bah kompresor mini buat nembak lelang kompresor bitnya 400 ini yang baru nih cuman lihat benar-benar tonak custom ya? itu mungkin untuk custom sebenarnya metode nyuci krisbu metode nyuci ini kan banyak-banyak hair dryer pun bisa kan bisa juga cuci pakai sunlight sunlight oh iya biasa kalau Tamiya itu sunlight biasanya kadang ada yang kalau yang salah itu untuk cuci Tamiya juga bisa lagi ke kekuatan uang lah tapi enggak betul kan itu uang kalau sunlight itu memang harus benar-benar kering kan bahaya tapi jadi melekat ya? melekat putih-putih gitu kan? karat karat itu kayaknya dari air lah iya dari air kita kan salit kan aku harus pakai air iya itu pakai jipo lah untuk saat ini mana abang beli lah di depo apa aluminium-aluminium buat wc itu mana mamput anti karat mana tunggulah setahun tuh kropos iya air kena air air asin korosi dia dan mobil pun bau sunlight itu yang enggak mampu emang harus bersih juga oh jadi emang langsung kalau misalnya dibiarkan pas mau balap kita cuci beda enggak sih? bedalah ya saya sih setelah balap setelah balap kadang simpan kadang satu minggu mau balap lu cuci terus perawatannya apa? dangun doang kan? dangun pelanjak habis cuci abang dangun tuh pelan ya bang paling lama berapa menit bang? saya sih kadang 5 sampai 10 udah datang banyak mobilnya kalau abah saya ini satu hari bang? jadi kan mobil dari blister dari blister kalau untuk mobil yang udah pernah balap itu tadi itu dangun penuh bentar sebentar ya? ah iya kalau misalnya dari blister? dari blister emang harus lama ya? kalau bisa agak lama lah iya dia karena untuk itu ya bang ya biar kebentuk kan? ada perawatannya juga itu kalau yang baru keluar dari blister seperti gitu buka kasih WD 40 dangun bentar baru kasih oli gila WD 40 itu kental lu mendingan standar kali semprot WD? iya WD 40 WD 40 kan kalau kita semprot itu kan dia agak berminyak itu kalau standar itu dingin dia udah dangun agak kencang udah selesai nanti diminyak lagi dangun lagi anggapnya setengah jam sampai dia licin maka dulu abah saya itu puasanya itu full benar-benar tidak terasa dia kalau kelamaan itu takutnya nanti kan di minyak minyak kering panas oblah yang nak puasanya Denny alasan nak ambil mobil rupa nak makan nastar asli aku kira berbohong tadi apa hari ini? aku kira berbohong telah ada nastar baru itu rasanya jam 4 sore lagi dia kan ubun-ubun oh iya itu itu salah satu nak dikasih rambut yang gitu nastar paju itu keluarga bang Armandu keluarga bang Armandu nah untuk sekarang untuk sekarang mobil-mobil balap yang baru-baru sekarang yang brister 2003 2004 itu apa mana? nah betul untuk tanggal 17 apa yang tadi itu Lego Lego itu dapat dari manusia mana? emang dengan bentuknya karena bentuknya kayaknya panjang banyak besar kayaknya cocok buat loop dan balapnya pakai feeling mobil ini bisa gitu walaupun tak juara bersaing gitu ya feeling untuk drag kita belum tahu kalau yang Lego gitu terus kayak Jaguar mobil Jaguar yang I-PASS jaguar yang biru? hitam 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 Velocita yang putih yang ada grafik ya? gambar ikan terus yang kereta api saya lupa nama kereta api yang tayo itu ya Thomas yang biru dia warna hitam dan putih untuk tahun 2000 itu langkah itu apa namanya itu? itu naik guler semua ya? naik guler kad biru apa lagi ya? itu sih sementara yang itu yang pesaik loop in-pin? loop in-pin itu lebih ke loop loop ya kenapa lebih susah main loop atau main drag sih? sebenarnya sih pusing di loop bingung kan kita kan kadang nyari mobilnya tuh macam mana ngitung untuk loop 2 loop ya beda lagi mobilnya untuk 4 loop beda untuk loop beda lagi loop ini perlu nafas setiap satu loop ini nafas mobil harus tapi kan lebih lebih pendek loop kan? daripada gerakan pendek loop karena nafas mobil udah terpakai untuk bulat itu men-setting mobil loop ini pusing gak? nanti lebih susah loop ya nanti lebih susah loop kalau loop nanya itu LS lah WLS ya dia memang masternya loop karena mobil-mobil loop dia tuh LS gak bisa diganggu kata manda 2 minggu ini karena loop itu kadang kita ada yang bilang kencang kalau asnya mati di depan ada yang bilang kencang asnya mati di belakang naruh ya? ada yang bilang harus goyang memang gak usah mati dia karena menjolak ke atas itu yang mempengaruhi itu ada mobil diturunan pertama itu laju tapi ketika di loop tuh dia mulai pendor ada yang mobil kayak apa paradok paradok mas tuh dia diturunan atau di tren lurus kalah deh tapi dia kencang itu ketika di loop gitu makin banyak loop makin banyak kencang itu aneh kayak di loop berapa standar lo bang? man? 3 kali ya? kalau bisa cari di bawah 30 gram beratnya? beratnya oh ati loop tuh gak main gram mana ya? karena mau mutarkan itu harus agak ringan kalau berat kres dia atau jatoh deh kalau kita kan terakhir itu dua kali loop ya? oh loopnya jumlah loop langsung jarak loop pun harus ada mobilnya cuma nanti bikin loopnya tuh misalnya satu ini bawahnya ada lagi gitu kalau kita kan kemana itu dekat tentu waktu di singkawan lebih keren lagi itu kan ya ya kan singkawan kalian yang bantes dua loop di atas dua loop di bawah itu lebih ngeri lagi itu kresnya pasti di bawah karena jolak jolak pasti gak sampai naga nah itu amunisi yang itu memang yang sebenarnya kalau untuk main loop sebenarnya dia punya trik sendiri tidak bisa sebenarnya karena loop paling enak itu loop itu main di miringannya iya makanya kalau bisa itu main di tiga meter panjang mungkin seter tujuh nah jadi semiringan tujuh meter itulah loop itu yang lebih seru sebenarnya bukan pas datarnya loop ya makanya manda loop itu agak ribut nah nanti ada lagi turunan pas landai tak ada loop di bawah loop dua itu beda lagi beda lagi mobilnya enggak kan kan aku main custom ya enggak atau loopnya di dekat finish pernah itu gena main custom kan karena dulu di HRP 2-8 loop pernah saya jujur balap ini saya suka FFA sih iya karena ada nyangkut dengan custom ya iya tapi gak pernah menang sih belum belum kemarin tapi pakai selongsong itu kuat loh yang paradok eh kemarin apa gubernur gitu ya bang gubernur itu enggak lepas lah sengaja saya pakai selongsong ada yang pakai selongsong pakai yang enggak gitu karena ada selongsong lo bena karena dia udah udah jadi kan karena bukan apa FFA ini selain berat dia pengaruh di ban juga iya karena ada kondisi ban yang bisa berat sekali dan turun dan trek ada trek kalau landai makin tinggi makin nunjam kata orang itu FFA yang makin berat tuh kres iya tapi kalau landai makin ke depan gitu dia lebih saya kalah sama mobil cuyul kemarin tuh dia bawa trek boy kalah trek lawan pick up itu ya sih apa mainnya tapi emang suruh kak FFA sih iya suruh FFA apa yang bebas itu ya bang berat ya bang gila gak kemarin sampai 200 ini kayak bikin 200 balak aku bilang tapi karena kemarin kondisi treknya hendak ini pendek pendek jadi agak banyak crashnya makin berat makin crash FFA tuh emang kalau bisa tuh 30 up lah 40 atau 50 atau 35 tapi dan starternya pun harusnya yang pandai FFA tuh kalau gak pandai dia ngeletakkan starter tuh ngaruh banyak jatuh lah ini kan starter kita ada di sama Javi sudah ada sertifikasi sudah ada sertifikasi ini diklat 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 langsung dan SK nya pun lagi digadaikan jadi ngertanya itu beli barang balap trek pun menentukan mobil-mobil banget nah apa ya ukuran trek kanjang trek maksudnya langsung setting trek kan settingan trek ARP kadang sama EDC agak beda ada tripeknya sampai atas ada sandarannya gitu sangat ngaruh kadang ada mobil di ARP pas main di trek EDC malah gak ngaruh gitu itu perbedaannya ini sih cuman apa kayaknya yang nanti seru ya maksudnya yang baki akhir katanya pakai waktu yang mana iya pakai timer 15 mobil terakhir jadi pakai timer mobil masuk langkah juga sih di pentiana regulasi seperti itu dulu pernah waktu di ARP terlalu lama sekali sekarang mau dimunjukkan banyak suka-suka kayak gitu tuh AP itu AP suka laju-laju kayak gitu kan AP itu itu tim yang susah di tebak karena kadang tak juara di balap di custom sebenarnya kau ni tim balap ke atau tim custom bukan susah di tebak memang anjing memang anjing memang anjing tim ini karena logonya anjing memang jadi SB ini apa panjangannya bang? Sinar bersama Sinar Berjaya Sinar Berjaya terus ada apa? ada angkanya kan? ada oh lah udah lepas dah itu logo baru SBR ya distributor beras pun ada SBR nggak? susu besar pun iya nggak? karena di tim gamet ni pasangan dia besar-besar susu jadi itulah gamet jadi susu besar gitu jadi ngetes mobil lu di badan minic gila-gila Sophie ngeri bang okelah nah ini pertanyaan itu terakhir itu apa nih bang? pesan-pesan buat teman-teman yang baru mau ke balap gitu kira-kira apa pesannya gitu? jangan mau menang sekali pesan boleh nggak sih FOMO? kalau balapnya? nggak masalah sih sebenarnya tapi kalau yang positif kata-kata dari awal FOMO itulah kawan-kawan itu tapi ya ya nama balap ini susahnya jangan menyerah untuk upgrade amunisi karena amunisi balap ini bukan amunisi yang terbatas sangat luas jadi setiap jaman setiap ada masanya tuh setiap kan lah ya ada 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 dan kita misalnya kita nggak beruntung di kelas ini tapi kita di beruntung di kelas yang lain jadi update-nya seperti itu kawan-kawan jangan menyerah lah ambil hikmah funnya aja senangan kebersamaan kekeragaannya jadi situlah banyak kawan dan hobi pun jadi enak jadi hobi kita pun benar-benar yang menyenangkan kalau kalau kesannya ambisiu susahnya seperti itu susah kan karena kesannya takutnya kecewa iya kadang kadang itu kayak kadang itu kayak kayak teman-teman itu yang tadi saya bilang manda misalnya turunin mobil sedua baki ya arti banyak pun itu belum tentu menang menang karena balik filosofinya bahkan cio itu 60% itu kebutungan wah ini kayak Sarah kemana yang tinggal sebiji bang wah ini bahaya nih mobil tinggal sebiji ini 60% 60% kebutungan ada kawan saya ketika main di luar gaya itu kalah terus dengan mobil yang sama tapi ketika main di gaya dia juara minimal peringkat tiga atau peringkat dua dengan mobil yang sama nah itu kan salah satu keberuntungan gak tahu di gaya itu disimpan yang apa simpat loyang kita gak tahu gitu kan kayak manda marian waktu di apa kandang dia seorang menang bulanya iya kan dibawa kan menang bulanya karena ada masih keturunan raja raja membawa yang buayak masih keturunan buayaknya bukan raja yang iya gila kok gak ada keluarga manda mana jadi tuh bawah tuh hahaha tembuni ada yang bawah jadi tugu di petani itu tembuni mau di bawah lah di bawah hahaha kawan manda apa man kesan sih yang penting mau belajar jika emang menekuni balap ya menekuni lah seterusnya jangan ya itu jangan nyerah lah belajar terus belajar apa lah ni yang bisa bikin laju apa gitu kan intinya sih pasti ada bahas saat itu kita menang yang mana ya jangan nyerah lah intinya istilah kita berteman di komunitas balap itu jangan terlalu percaya juga satu persen hahaha disitulah salah satu mengalahkan kawan dengan trik-trik tertentu gitu trik mengecoh lawan barang gak ada rupa banyak ya bang 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 kaya bang gak ada bang kau pakai minyak apa minyak ini padahal minyak ini untuk lop hahaha itu kadang-kadang tapi itu sah sih setiap kompetisi itu ada drama-dramanya seperti itu lah tergantung lah pribadinya nanti bang pesan saya bang buat 17 nanti itu kalau misalnya nanti pas di seri terakhir dia minta ada cuma berapa mobil kok jangan pakai satu nama bang pakai nama banyak-banyak pakai nama mata boleh gak enak wan hahaha boleh netes itu katanya boleh netes oli pas bagi akhirnya belum tahu nih belum tahu nantilah pas di sana karena emang oli bisa habis kah dalam itu bisa di trek itu banyak-banyak itu ini gitu lap terus karena gitu dia berputar itu kan kaya mancit nanti dibaki pertama itu gak selaju dibaki-baki berikutnya gitu tapi katanya boleh hanya belum fix lah ya belum nanti lah pas itu teknis apa timer katanya bahwa dikasih tahu makanya usul bahkan meranda pakai teknika meeting ada mereka-mereka mungkin ini ngerepen kan apa yang ikut balap lah ikut balap lah tapi kalau ketika di balap itu gak bakal selesai jam 10 sampai subuh banyak istrupsi banyak istrupsi kalah dengan anggaran narko apa yang nama Pak Hitam itu untuk pusingnya itu yang penting ikut ya nah ini ini udah ketentuan IO kita ikut ikut kan gitu karena mereka yang bikin acara iya tiba-tiba kan bakit-tikin dosam ke ban nah cabut ban udah selesai kan cerah lah untung potong-potong langsung 10 ribu tak mau kasih lagi kan kalau mau bayar kan 10 ribu sama pasang mak belas hancur ya oke lah jadi seperti itu terima kasih man terima kasih om sip ada yang bertanya lagi om gak ada gak ada bang Arman makasih oke mimin oke semuanya manda apa nama IGnya Armanda Junio bang Dillon om IG apa nih yang hitam ke putih kalau yang itu sih ya apa yang foto Deddy Cobuser lah apa ya lupa aja IG saya yang baru tau Deddy Cobuser Deddy Dillon ke Deddy Dillon ah Deddy Dillon oke itu sejak kapan kau punya itu tuh bang apa tuh jenggot tuh AI banget itu berewong operasi hahahaha kayak himself operasi oke ya thank you banget semuanya jangan lupa untuk me like dan me subscribe ya om bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pontianak dari tim Sinar Berjaya sama abang Deddy yeay 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 susah berjaya hehehe oke bang pertama-tama gimana nih bang belam hahaha itu ya dosas kita nih enak dosas sinar berjaya susah berjaya sekolah jaya eh sekolah sekolah bersinar sekolah bersinar kau susah gantikan titim orang ya RZL ya bang Rizal Ramli iya dong seharusnya DPS kan yang sini kan DPS belum DPS belum DPS belum oh ini dah kau mainkan ni pas sini kan makasih lu bina tak kau bawa tak dibilang tempat mandak aku mahu asyik dia ke tak ada aku tuduh-tuduhkan sekali dia berduang untuk sikit mandak kalau mahu asyik dia aku kasihan dah dia tak mahu 300 300 300 dia tak mahu dia Astoker tak mahu ruangan dia kan tak boleh kita dia Astoker dia tak mahu dia tak boleh di di Oto Brak aduh aku tahu betul kan ini jangan itu masukkan di seter enggak itu tuh ceritanya tuh itu ceritanya tuh mau coba-coba tunin kenapa? kelajuan oblak barang itu karena karena yang ini 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 warna paling langka yang baik yang baik memang oke memang oke nah putih yang tak betul kan yang bang mandak waktu itu tuh paling putih ini paling susah lah nyari Alhamdulillah aman gitu untuk apa? apa apa? mana? ini megagrafik ini yang susah yang mana bang? apa? yang langka kalau kalau langka sih sebenarnya tidak juga hampir seluruh karena naskar ini edisi khusus edisi tapi ada kalangan memang di kalangan anak cerita naskar itu ada komunitas saya lupa tuh anak kaltim itu siapa kenal itu dia sebuah naskar itu ini kan? tak laju kan naskar ini banyak-banyak luarang luarang pintik-pintik kan naskar ini kan? iya banyak kolep-kolep dan banyak juga yang bukan hot wheel iya saya tuh tau ini Johnny Lighting dulu enggak naskar merek naskar kan emangnya ada Johnny Lighting ada satu merek gak tau udah keluar masih keluar ada Dekas itu kayaknya udah gak keluar tahun 8-90 uang itu naskar dia rata-rata naskar iya saya suka tau yang model-model gini nih ini yang ada iya berat ya berat ini kan tempat wheel nih bang? ini ban karet? ada yang karet ada yang enggak ada yang karet iya iya kayaknya dia kayak ini kan dia sharing sama MACD karena kalau yang karet ini kadang suka dicuri muda untuk mobil lain karena ada tamponnya oh bannya susah ya susah kering atau baru ini baru sih berapa harga bang? ini baru kisaran berapa ini? 6 turun kalau kalau dapat di leilang sih murah karena banyak gak tertarik dengan naskar tapi kalau jual gitu sih sekitar 50k ke atas tapi kalau yang ban karet lebih mahal lagi 100k 100k rapi itu bang? cari turun temen? terus kamu sampai notaris ini apa? oh main notaris ini banget ema jual beli ini wah ini hantam ini ya kosterolnya dia ngurus hotel apa cuba resot itu sudah perari perari ini perari berapa ini? ini perari berapa ini? ini perari ini perari berapa sih? gender gender itu kayak mobil-mobil karakter bukan mobil-mobil benar karena mobil benar karena kan serian sekayaknya bukan lah kayak karakter yang punya randa mana warni bang? ini ya? mana dia tuh? enggak? jemput kahit? ini lah ini lah ini hongkong nomel ya boleh datang datang di balik semua balik jangan laksin dia datang dia balik apa tuh? jemput mana? ini berapa salaman? laksin mungkin 150k oh bayang cari dah ban cantik nih sama dengan ban kuno ini ini arah sumber ini kan maka juga mana 40k di atas kan? ada ban ini yang HR itu dan kan ini exhale ini ini makanya ini ini yang ini ini kan ada satu yang kecil kan saya ambil yang kecil itu karena saya berpikir hai 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 Terima kasih telah menonton.